Ustadz kenapa ekonomi Islam ini tidak terlalu umum dikaji di masyarakat Morobah, mudorobah, bagi hasil, dain, gadai-gadai Kenapa tidak umum kalau kita bicara ini di masyarakat, salah siapa? Ya salah Ustadz Somad Karena Ustadz Somad selalu mengkaji masalah fikir Jangan maaf sekalian, kajian kita tentang masalah sholat Bacalah buku saya 99, tanya jawab, sholat Video kalau dicari di internet, fikir sholat Seolah-olah Islam ini hanya sholat Kenapa tidak tampil seorang ahli fikir yang bercerita tentang mudorobah, tentang morobah, tentang gadai-menggadai Padahal ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat kuasa Ayat kuasa Cukup Tapi ayat yang paling panjang satu alaman Al-Baqarah 282 Sekecil-kecilnya, sedetil-detilnya Tidak ada satupun ayat dalam Quran menyebutkan sholat asar 4 rakaat 2 rakaat pakai ayat, 2 rakaat patiha saja Salat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat pertama suaranya keras, 2 rakaat pertama jahar, rakaat ketiga silent Tidak ada Dimana penjelasan yang detil Masalah Tentang 4 rakaat tidak ada dibahas Tapi tentang ini dapat 50% kalau ini tidak punya anak, kalau ini dapat anak, ini dapat 25% ini dapat 25% sedetil-detilnya itu cerita masalah harap, duit, ekonomi Ayat Ayat yang bercerita Perjalanan orang-orang Quraysh Perjalanan apa? Rehlata shita Was saif What different between shita and saif? Shita musim dingin Saif musim panas Mudah saja ngingatnya Jangan sampai keluar pintu nanti berubah, mana yang dingin, mana yang panas Perjalanan musim Ini kota Makkah di tengah Di bawah Makkah ini Yaman Di atas ini negeri Syam Syam itu sekarang dibagi menjadi 4 negara Yordania Suria Palestina Lebanon Empat negara di atas Makkah, Madinah, Saudi Arabia Yaman di bawah Jadi kalau begitu perjalanan orang Quraysh Berapa negara? Yaman, Saudi Arabia, Suria, Palestina, Lebanon, Yordania 6 negara Perjalanan bisnis Muhammad Jadi Nabi itu pedagang, bisnis, ekspor, import Jadi jangan bayangkan Nabi jual duku antar kecamatan Ayahnya meninggal dalam perjalanan bisnis Dia di bawah pamannya dalam perjalanan bisnis Tradisi orang-orang Arab Quraysh dalam perjalanan bisnis Setelah dia mampu dewasa Remaja membawa kambing Ngambil upah bawa kambing Nanti hasil dari mengembala kambing ini Diberikan uang Itulah penghidupan dia Karena dia anak yatim Ayahnya meninggal Piatu, ibunya meninggal Tinggal di rumah pamannya Abu Talib Miskin Susah Anaknya banyak Di antara anaknya adalah Ja'far bin Abi Talib Dan Ali bin Abi Talib Saudara-saudaranya Sudah seperti saudara kandung Miskin Susah Dia cari uang sendiri Nabi pemuda yang mandiri Setelah dia dewasa Apa kerja dia? Membawa barang-barang dagangan Dari kota Makkah Musim dingin pergi ke Yaman Musim panas pergi ke empat negara Dan barangannya selalu laku keras Akhirnya Khadijah penasaran Bertanya-tanya Siapakah gerangan anak muda Yang selalu membuat ekonomi ini Menjadi maju begitu pesat Ternyata selama ini barangnya sama Barang yang diperdagangkan itu sama Tapi kenapa ini lebih laku? Karena bintang iklannya menarik Ini prinsip-prinsip bisnis Apakah beda barang yang dibawa oleh orang lain Dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. Sama Bedanya apa? Yang menjualnya Dan cara menjualnya Itulah maknanya Bungkus selalu berpengaruh Terhadap isi yang dibungkus Bronis pun kita bungkus Kalau bungkusnya koran Orang gak mau beli Tapi kalau bungkusnya bagus Casing itu luar biasa Orang banyak gak percaya sama saya Karena casingnya biasa-biasa aja Nah Akhirnya Khadijah bertanya-tanya Kepada pedagang yang lain Siapa yang banyak Barang dagangan ini laku keras Mana orangnya? Mereka pun menunjuk Itu dia anak muda yang selalu membawa Mana itu? Akhirnya Khadijah pun jatuh hati Belum membeli barang dagangannya Orang sudah jatuh hati dulu sama penjualnya Papa, 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 papa Papa sama mama dulu ketemunya dimana? Ah, itulah kami waktu itu sama-sama bisnis Kan enak ceritanya kan? Papa sama mama dulu ketemunya dimana? Ditangkap ansip Mana? Khadijah itu bertemu dengan Nabi Muhammad S.A.W. dalam perjalanan bisnis Jadi Saya mau mengajak kita Tolonglah bercerita masalah sirah Sejarah Nabi itu adalah Dari aspek spesialisasi kita masing-masing Cerita masalah sirah Kebetulan Basicnya ilmu hukum Bicara bagaimana hukum zaman jahiliyah Bagaimana perbaikan hukum setelah datangnya Nabi Muhammad S.A.W. Tapi kalau basicnya Orang ekonomi Islam Dari tazkiah Apapun yang dia bicarakan Mau bicara fikih ibadah Mau bicara fikih muamalah Mau bicara sirah Mau bicara tafsir Mau bicara hadis Nanti ujung golnya tetap bicara ekonomi Hadirilah pengajian 40 hadis pilihan Dalam kurung Hadis-hadis ekonomi Sehingga ekonomi umat ini akan bangkit Huf madness Huf sankasi Huf hidden Huf 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 Terima kasih telah menonton!